Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para praktisi maritim yang berbahagia Para pemilik kapal, para operator kapal Ferry Loro baik dari operator badan usaha milik negara Misalnya PT Indonesia Ferry, ASDP Indonesian Ferry Kemudian para operator dari swasta Dari swasta, misalnya salah satunya adalah PT Jemla Ferry, PT Dharma Lautan PT Merapin atau yang lain Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Mohon maaf karena saya tidak terlalu hafal Para kapten kapal, para pihak-pihak yang terkait dengan operasional Daripada angkutan feri di Indonesia Mulai dari ujung kamal, atau mungkin di Apa itu namanya, di Merak Bakohuni Atau Ketapan Gilimanuk, Padang Bailembar, Bajui Kolaka, Kayangan Potutano, dan lain-lain sebagainya Berbicara tentang feri Tentunya kita harus mengetahui sejarah Atau al-ikhwal tentang kapal feri Beberapa saat yang lalu Saya sudah bercerita tentang Apa definisi yang tepat Dari kapal feri Karena ada pertanyaan dari Kawan-kawan Operator Apa namanya Feri Nah sekarang saya Akan berbagi perihal Pertanyaan juga Yang terkait dengan pertanyaan Kenapa Kapal feri itu Ada yang disebut dengan Roll on dan roll off Nah itu terkait dengan historinya Atau terkait dengan Sejarahnya Sejarahnya kapal feri itu Diawali Dari tahun 1833 Diawali dari suatu negara Namanya Negara Inggris Kalau sekarang disebut dengan United Kingdom Kalau dulu namanya England Ya British Great Britain Kalau dulu namanya Great Britain Nah ini pertanyaan ini Datang dari Kawan Operator juga Beberapa operator Bagaimana Awal daripada Pengoperasian kapal feri Nah ini tidak terlepas dari Historinya Kapal feri Baiklah kawan-kawan Praktisi maritim Yang saya banggakan Bahwa Saya baca saja ini Historinya Ya Karena Perjalanan kronologinya ini Saya kumpulkan Dalam bentuk Catatan harian saya Dan apa yang saya baca Dari Beberapa Referensi Saya cari dari Apa itu Acuan-acuan yang bisa Dipertanggungjawabkan Dan bisa dijadikan Wawasan Bagi kita semua Jadi awalnya Itu dulu Itu Awalnya sekali itu Sebelum adanya perang ya Sebelum 1833 itu Belum ada perang Jadi orang mau Menyebrang dari Daerah Apa itu Ke arah Irlandia Itu sulit Ya dari Dari Apa itu Inggris itu Menyebrang ke Irlandia Itu sulit Akhirnya orang Menggunakan Apa itu Menggunakan kapal Tapi dilengkapi dengan Jembatan Ya Kapal tapi Dikasih jembatan Mobilnya Trucknya itu Bisa Pakai jembatan Nah Kegiatan seperti ini Itu Membutuhkan tenaga yang banyak Ya Kemudian Melepas lagi jembatannya Kemudian begitu Sampai Dipasang lagi Jembatannya Dan ini Kegiatan yang sulit Ya Kegiatan yang Sulit dan Membosankan Ya Kalau itu Sering kali Itu sulit Dan Membosankan Sehingga Kegiatan ini Ditinggalkan Lambat laun Ditinggalkan Karena apa Karena Kendaraan yang Diangkut itu Bukan dianggap Sebagai kendaraan Tapi Diperlakukan Sebagai kargo Ya Kargo Ya Nah Kalau dia Dari samping Itu sulit juga Karena Harus Menggunakan Kering Kekuatan Keringnya Berapa Waktu itu Kering masih dari Kayu Belum ada yang Dari Besi Ya Nah Kap Apa itu Sudah Begitu Kendaraannya Ada di dalam Palkah Ya Dimasukkan ke Palkah Kemudian Akinya Dilepas Bahan bakarnya Harus Ditap Ya Dikeluarkan Dulu Nanti Begitu Sampai Di Irlandia Sana Bahan bakarnya Diisi lagi Akinya Baru Dipasang Lagi Ya Nah Ini Kegiatan Yang Menjemukan Yang Apa itu Ribet Itu Sulit Sekali Cuman Keinginannya Ada Belum Terbersih Waktu itu Terbentuknya Nama Kapal Ferry Roro Belum Ada Belum Terbersih Itu Waktu itu Nah Kemudian Apa Namanya Kegiatan Ini Inggris itu Sebagai Negara Maritim Negara 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 Yang berpikir Tentang Maritim Dia Rajanya Raja Maritim Di dunia Itu Inggris Masa Inggris Gak Bisa Menciptakan Suatu Teknologi Yang Yang Bisa Nah Waktu itu Ada Suatu Kegiatan sipil Yang banyak sipil Waktu itu Yang terkenal Yaitu Engineeringnya itu Di teknik sipil Sehingga Meminta Kepada Orang-orang Sipil Waktu itu Untuk Apa Teknologinya Oh Ternyata Dibuatlah Teknologi Yaitu Pelabuhan Dikasih Alat Untuk Landingnya Pintu Rampah Atau Jembatan Waktu itu Disebut Jembatan Belum Pintu Rampah Masih Istilahnya Jembatan Yang bisa Diangkat Kemudian Kapalnya Dilengkapi Dengan Tempat Lokasi Deknya Dikasih Supaya Bisa Untuk Parkir Mobil Begitu Juga Di Pelabuhan Yang Sebelahnya Itu Diangkat Supaya Bisa Diturunkan Ya Kendaraan Itu Nah Pada Tahun 18 33 Ini Itu Mulai Diawali Dengan Kegiatan Ingat Roll On Roll Off Jadi Diangkut Menggunakan Rollnya Itu Adalah Menarik Dengan Winds Roll Wind 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 itu Ada Drum Yang dipakai Untuk Mengangkat Dan Menurunkan Pintu Rampah Dimulai Pada Tahun 18 33 Jadi Itu Awalnya Itu Pada Tahun 18 33 Itu Ada Suatu Apa Namanya Ada Suatu Kalau Di Indonesia PT KAI Kereta Api Indonesia Kalau Di Sana Disebut Dengan Namanya Manglen Dan Kir Kintiloh Ya Manglen Dan Kintiloh Railway Ya Itu Kegiatannya Selalu Mentransportkan Orang Nah Dari Suatu Daerah Di Inggris Ya Di Monglen Itu Ke Daerah Yang namanya Misalnya Di Irlandia Ya Ini Pakai Kereta Api Dan Ini Penumpangnya Lumayan Padat Tapi Tidak Sepadat Apa Namanya MRT Yang ada Di Indonesia Atau Kereta Kita Yang jalan Jauh Dari Jakarta Ke Surabaya Dulu Juga Sudah Ada Itu Transportasi Idaman Di UK Ya Nah Pada Tahun 1842 Itu Inggris Mengarah Dari Tadinya Dari Ke Irlandia Itu Di Inggris Sama Luar Pulau Ya Sehingga Keretanya Itu Dinaikkan Ke Kapal Keretanya Itu Cuma Itu Menggunakan Waktu Itu Masih Gerbongnya Masih Sedikit Ya Gerbongnya Nah Ada Perusahaan Lagi Namanya Saya Tidak Apal Yaitu Light And New Haven Light And New Haven Railway Dulu Menyebut Perusahaan Kereta Api Disebut Dengan Perusahaan Yang Perusahaan Tersebut Didirikan Tahun 1842 1842 Kemudian Perusahaan Ini Melakukan Perluasan Perluasan Ekspansinya Yang Tadi Manglen Itu Yang Daerah Kecil Kemudian Ke Arah Utara Ke Utara Jalur Utamanya Kemudian Sampai Ke Timur Di Inggris Itu Ada Timur Ada Utara Selatan Barat Ya Ini Dia Membuka Jalur Namanya Utara Ke Dandi Dan Aberdeen Kalau Ke Arah Skotlandia Itu Ada Namanya Aberdeen Ya Di Skotlandia Karena Teknologi Jembatan Belum Cukup Mampu Untuk Memberikan Dukungan Yang Memadai Untuk Penyerdangan Di Daerah Fit of Fort Itu Suatu Pelabuhan Ya Ada Suatu Pelabuhan Jadi Teknologinya Tidak Memungkinkan Tapi Ada Keinginan Kuat Untuk Membangun Ke Arah Veri Roro Waktu Itu Jalannya Apa Nama Fit of Fort Ini Kira-kira Nyebrangnya Itu Kira-kira Lima Lima Mil Ya Lima Mil Laut Kira-kira Itu Solusi Yang Berbeda Harus Ditemukan Itulah Perfikir Terus Ahli-ahli Sipil Engineering Waktu Itu Perfikir Perfikir Tentang Bagaimana Menyelesaikan Masalah-masalah Ini Ada Suatu Insinyur Ya Salah seorang Insinyur Terkenal Ini Waktu itu Lagi Namanya Menanjak Lagi Kalau Kalau Di Indonesia Misalnya Ciputra Atau Atau Siapa yang Kalau Misalnya Dulu Jamannya Bendungan Sutami Itu kan Ada yang Menemukan Adalah Pak Insinyur Sukami Nah Di Inggris Ada Namanya Thomas Posh Thomas Posh Ini Menemukan Suatu Cara Ya Suatu Cara Gabungan Antara Engineering Disipil Diterapkan Di Kapal Belum Ada Waktu itu Naval Arsitek Masih Cara Membangun Kapal Bukan Bukan Bagaimana Memindahkan Kendaraan Dari Darat Ke Kapal Belum Ada Kemudian Meminta Membuat Satu Keterobosan Yaitu Mekanisme Mekanisme Pemindahan Kendaraan Ini Ke Kapal Dipakai Apa Oh Kalau Itu Dipakai Jembatan Karena Waktu itu Tanahnya Lande Kemudian Kapalnya Ini Akhirnya Menggunakan Waktu Pasang Surut Waktu Pasang Surut Baru Dipasang Apa Namanya Rampanya Atau Bridge Baru Bisa Naik Ke Kapal Dan Di Daerah Ini Ada Namanya Floating Ada Floating Railway Floating Jadi Yang Rail Yang Bisa Naik Turun Demikian Juga Kapal Dikasih Rail Kemudian Bisa Mengikuti Railway Dan Pasang Surut Sebelumnya Malah Menunggu Pasang Surut Kalau Mau Naikkan Ke Kapal Menunggu Pasang Surut Akhirnya Surut Baru Bisa Dinaikkan Ke Kapal Nah Sekarang Dengan Temuan Daripada Thomas Post Akhirnya Ada Tiga Komponen Komponen Darat Komponen Railway Ya Floating Railway Floating Dan Komponen Kapal Ada Tiga Tempat Dan Ini Sangat Berjasa Thomas Post Ini Sangat Berjasa Kemudian Dia Dihitung Setelah Dihitung Waktunya Ternyata Ini Lebih Efektif Dan Lebih Efisien Efektif Itu Artinya Cepat Efisien Biayanya Biayanya Juga Tidak Mahal Cuman Awal Pembuatannya Memang Mahal Awal Pembuatannya Mahal Kemudian Nah Ini Masalah Yang Dipasang Surut Di Negara Inggris Itu Pasang Surut Lumayan Lumayan Besar Lumayan Besar Itu Bisa Sampai Lebih Dari 70 Kadang-kadang 1 Meter Kadang-kadang Berapa Sehingga Rampah Yang Dapat Disesuaikan Ditempatkan Di Pelabuhan Ketinggian Daripada Kapal Yang Dibunakan Juga Terbatas Hanya Kapal-kapal Tertentu Yang Bisa Dipakai Sehingga Akhirnya Dipilihin Kapal-kapal Yang Bisa Menggunakan Railway Floating Ini Jadi Yang Tadinya Banyak Yang Di Daerah Fit of Fort Akhirnya Menjadi Sedikit Kalau Di Merak Itu Pemerintah Akan Membatasi Gerstornasenya 5000 GT Sehingga Yang Tadinya Banyak Yang 3000 2000 Banyak Akhirnya Menjadi Sedikit Yang Berpotensi Bisa Menyeberangkan Kendaraan Begitu Juga Di Di Inggris Begitu Dipatasi Kapalnya Yang Bisa Mengangkut Yang Kereta Api Dan Yang Draftnya Itu Bisa Sesuai Akhirnya Menjadi Sedikit Konstruksi Kapalnya Pun Menjadi Istilahnya Harus Diperkuat Diperkuat Kemudian Thomas Boat Ini Membuat Satu Fasilitas Pelabuhan Jadi Dibuatlah Fasilitas Pelabuhan Ini Yang Sesuai Dengan Floating Railway Floating Kemudian Dibuatlah Banyak Floating Railway Karena Civil Engineering Yang Belum Bisa Adalah Kapalnya Yang Belum Bisa Adalah Kapalnya Karena Thomas Bo Ini Bingung Kalau Membuat Kapal Bagaimana Akhirnya Bekerja Samalah Dengan Ahli Naval Architect Naval Architect Yang Terkenal Waktu Itu Banyak Di Newcastle Ada Di Glasgow Ada Di Ya Bukan Di London Tapi Di Newcastle Sekolah Yang Kunok Sekali Itu Dia Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Thomas Paul Kemudian Ferry Dibangun Setelah Setelah Bekerja Sama Itu Ferry Dibangun Fasilitas Pelabuhan Dibangun Kemudian Juga Desainnya Disesuaikan Dengan Desain Pasang Surut Kemudian Gerbong-gerbong Kereta Api pun Disesuaikan Disesuaikan Dengan Kapal Desain Yang Yang Paling Bagus Yang Yang Dirancang Oleh Thomas Post Ini Itu Desain Yang Membuat Pintu Rampah Jadi Kapal Dikasih Pintu Rampah Itu Awalnya Yang Menemukan Teknologinya Adalah Thomas Post Kapalnya Yang Membuat Adalah Orang-orang Nevel Asitek Thomas Post Membuat Pintu Rampah Pintu Rampah Atau Ramdor Kalau Kalau Sekarang Kalau itu Dibawa kapal Menjadi Ramdor Kalau Di pelabuhan Masih Rampah Atau Digabung Dengan Namanya Floating Railway Atau Railway Floating Nah Ribut Waktu itu Ingin Dibuat Hak Cipta Kalau Di Indonesia Haki Ada Hak Kekayaan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual Haki Pimpinan Daripada Hebatnya Inggris itu Seorang Pimpinan Seorang Pimpinan Kalau Ada Orang Yang Menemukan Teknologi Baru Seorang Pimpinan Itu Juga Mempunyai Nama Mempunyai Nama Akhirnya Temuan Daripada Thomas Poh Ini Dibawa Berganti Pimpinannya Dia dibawa Akhirnya Menjadi Semakin Maju Bahwa Ramdor Yang Bikinan Dari Thomas Poh Ini Menjadi Idola Waktu itu Di Inggris Bisa Untuk Menyeberangkan Kapal Kereta Yang Jauhnya Selatnya Di Fit of Volt Itu 5 mil Jadi Terselesaikan Tapi Masih Belum Optimal Tapi Kalau Dihitung Waktu itu Sudah Sangat Optimal Membuat Pimpinan Tersebut Sedikit Memanfaatkan Konsep Yang Sederhana Jadi Akhirnya Pimpinan Dari Institusi Kereta Api Tadi Itu Ini Teknologinya Sederhana Tetapi Kok Sangat Bermanfaat Ya Teknologinya Sederhana Tetapi Sangat Bermanfaat Dibandingkan Dengan Pekerjaan Yang Dilakukan Harus Laikan Turunkan Dan Tidak Efektif Dan Perusahaan Diminta Untuk Melayani Pengangkutan Gerbong Gerbong Kereta Api Melintasi Feed Afort Dari Namanya Bun Tisla Bun Bun Island Dari Ke Namanya Granton Dari Bun Island Ke Granton Itu Silahnya Sangat Jauh Dari Dari Ke 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 Kemudian Ada Seorang Yang Namanya Bukan Thomas Boss Tapi Thomas Granger And Partner Itu Membuat Firma Yang Disebut Granger And Miller Partner Membuatlah Apa itu Produksi Besar-besaran Ya Floating Railway Floating Ram Door Ya Untuk Kapal-kapal Yang Mau Dimodifikasi Akhirnya Kayak Sekarang Dengan Teknologi-teknologi Yang Ada Ketentuan Yang Ada Akhirnya Ada Teknologi Water Balas Akhirnya Dibuatlah Indusi Water Besar-besaran Ada Namanya Karena Emisi Gas Buang Dibuatlah Scraper Besar-besaran Karena Adanya Jet Anti-Falling Bikinlah Yang Namanya Pabrik-pabrik Jet Itu Membuat Jet Anti-Falling Banyaklah Itu Waktu itu Makanya Industri Komponen Di Tanah Air Ini Harus Selalu Melihat Indusi Komponen Kapal Di Indonesia Harus Selalu Mengikuti Perkembangan Teknologi Jangan Kita Tidak Mengikuti Perkembangan Teknologi Nah Di Inggris Sama Ferry Sampai Seperti Itu Nah Pada Tahun 1849 Kalau Tidak Salah Baru Pertama Kali Waktu Itu Tanda Kutip Dibangunlah Ferry Modern 1849 Belum Belum 19 Ini Masih 1849 Yaitu Namanya Leviathan Dibangun Kapal Ferry Namanya Leviathan Tahun 1849 Nah Yang Paling Unik Adalah Pada Tahun Satu Tahun Kemudian Floating Railway Yang Dibangun Oleh Thomas Poh Tadi Itu Tahun 1850 Ini Menjadi Di Disebut Dengan Real Floating Railway Jadi Dibangun Dari Ponton Ya Ponton Besar-besaran Kemudian Dipasang Lagi Gantry Crane Disitu Ada Gantry Floating Ada Gantry Crane Ya Kalau Di Indonesia Floating Ada Cuman Nggak ada Gantry Crane Disana Dibikin Namanya Gantry Crane Kenapa Karena Waktu itu Rail Begitu Rail Rail Ini Berhenti Kereta Ini Bisa Masuk Ke Railway Floating Railway Ya Kemudian Ada Gantry Crane Wah Ada Gantry Crane Itu Yang Crane Yang Punya Palok Di Atasnya Yang Itu Bisa Menempatkan Menempatkan Bila Kereta Itu Tidak Bisa Menancap Di Rail Jadi Sejarah Awal Daripada Ferry Roro Ini Tidak Lepas Dari Perkereta Apian Makanya Tidak Salah Kalau Di Indonesia Itu Ferry Itu Di Dalam Domen Regulasinya Pengoperasianya Oleh Perhubungan Darat Karena Awalnya Di Inggris Seperti itu Pada tahun 1918 18 Yang Yang Tadi Dibikin oleh Thomas Post Ini Dimanfaatkan Waktu itu Ada Namanya Perang Dunia Pertama Jadi Inggris Waktu itu Terlibat Juga Di Dalam Perang Dunia Pertama Dunia Melakukan Perang Sehingga Inggris Harus Ekspansi Melakukan Ke garis Depan Front Perang Itu Di Jerman Di Rusia Dan Itu Inggris Harus Lewat Perancis Tentara Tentara Inggris Harus Lewat Perancis Nah Karena Tentara Tentara Inggris Harus Maka Harus Dibangun Dari Pelabuhan Di Selatan Inggris Di Sebelah Kanannya Southampton Itu Dibuat Itu Pelabuhan Memang Dibikin Rahasia Dibuat Rahasia Pelabuhan Waktu itu Dibuat Rahasia Sampai Ke Perancis Menyebrang Ke Perancis Tujuannya Adalah Suple logistik Kendaraan Kendaraan Perang Ya Kendaraan Perang Dan Ini Memanfaatkan Apa Yang Ditemukan Oleh Thomas Post Tahun 1833 1840 Tadi Ini 1918 Sehingga Inggris Semakin Kelihatan Uh Jagunya Kapal Ini Adalah Inggris Ini Jagunya Kapal Perang Ini Inggris Ini Itu Ada Namanya Pelabuhan Rahasia Di Daerah Southampton Itu Namanya Ris Buruh Di Daerah Ris Buruh Kalau Kita Jalan-jalan Ke Selatan Ke Arah Southampton Itu Ada Namanya Ris Buruh Disitu Dipasanglah Kereta Api Yang Jumlahnya Tiga Kereta Api Ferry Dulu Ada Ferry Yang Digunakan Mengangkut Kendaraan Namanya Disebut Automobile Ferry Tapi Ada Ferry Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kereta Api Ya Namanya Train Ferry Ferry Kereta Api Yang Dibangun Tiga Dibangunlah Kereta Api Ferry Sebanyak Tiga Buah Bangga Inggris Mempunyai Ferry Kereta Api Kemudian Di Geladaknya Itu Dipasang Rel Dikasih Bantalan Ada Bantalannya Bantalannya Itu kan Mengikuti Dudukan Dari BIM Dan Dek Nya Itu Kemudian Dikasih Memanjangnya Adalah Rel Dibuat Ada Kalau tidak Salah Menurut Catatan Disini Ada Tiga Jalur Tiga Jalur Dan Tiga Jalur Itu Kalau Ditotal Bisa Bisa Mengangkut Sekitar 54 Gerbong Kereta Api 54 Gerbong Kereta Api 54 Gerbong Kereta Api Diisi Untuk Mensuplai Logistik Ya Peperangan Di Garis Depan Peperangan Waktu itu Mulai Perancis Jerman Sampai Ke arah Rusia Dari Inggris Mempunyai Apa Namanya Misi Dunia Waktu itu Yaitu Peperangan Dan Kapal Kereta Ini Didorong Ya Karena Tidak ada Lokonya Jadi Harus Didorong Bergeser Kedepan Itu Kapal-kapal Dilengkapi Dengan Crane Ya Crane Di Dalamnya Crane Apa itu Feri Kereta Api Ini Dilengkapi Crane Bisa Menarik Gerbongnya Kemudian Barulah Dikembangkan Lagi Kalau Itu Kita Tidak Perlu Rahasia Rahasia Lagi Kita Harus Terbuka Karena Ini Sesuatu Yang Sangat Urgent Akhirnya Dibangunlah Kapal Feri Yang Kedua Yaitu Di Pelabuhan Southampton Di Daerah Tenggara Inggris Disitu Mulai Dari Yang Pertama Yaitu Di Risporoh Itu Dibangun 5.000 Ton Ya Keret Feri 5.000 Ton Ya Pada Saat Di Apa Itu Di Risporoh Southampton Itu Kapal Feri Yang Kemampuannya Daya Angkutnya Adalah 5.000 Ton Nggak tahu Kalau kereta api Berapa Berikutnya Kereta api Ini Membuat Kapal Dengan Kekuatan Daya Apungnya Atau Kekuatan DWT Nya Itu Sekitar 261 Ribu Ton Nah Inilah Akhirnya Inggris Menemukan Suatu Kebanggaan Yaitu Dalam Perang Dunia Pertama Ini Logistik Yang Paling Bagus Di Dunia Waktu Itu Dimenangkan Oleh Inggris Ya Kenapa Jauh Lebih Mudah Menggunakan Kapal Feri Kereta api Menyupleh Logistik Ya Artillery Artillery Inggris Bisa Dengan Mudah Untuk Memasuki Kapal Kapal Apa itu Sorry Tanky Tanky Ya Kendaraan Tanky Bulldozer Semuanya Juga Dengan Mudah Diangkut Lewat Feri Menggunakan Kereta Feri Ya Dibandingkan Dengan Waktu itu Bongar Muatnya Dengan Menggunakan Kargo Yang Sulit Sekali Waktunya Lama Ya Kemudian Kendaraan Tersebut Sudah Siap Dipangun Makanya Waktu itu Ratu Ratu Inggris Dan Ratu Perancis Bekerjasama Untuk Kelangsungan Logistik Peperangan Ini Tinggal Perancis Dan Inggris Bekerjasama Dengan Koneksi Langsung Ya Antara Inggris Dan Perancis Ya Itu ada Koneksinya Dari Rispuro Southampton Sampai Ke Daerah Perancis Sekarang Sudah Ada Namanya Tunnel Ya Namanya Eurotunnel Eurotunnel Itu Adalah Terowongan Dari Inggris Fockhall Sampai Ke Daerah Perancis Nah Akhirnya Ahli-ahli Perkapalan Membuat Suatu Analisa Ya Terkait Dengan Verini Analisa Yang Dilakukan Saat Itu Menemukan Bahwa Untuk Mengangkut Seribu Ton Material Untuk Keperluan Perang Dari Suatu Titik Ke Garis Depan Itu Membutuhkan Tenaga Tenaga Pendukungnya Itu Sebanyak Seribu Lima Ratus Tenaga Kerja Ya Waktu Itu Dilakukan Penelitian Tetapi Pada Saat Mereka Menggunakan Ferry Kereta Api Ini Sampai Ke Front Depan Dihitung Cuman Membutuhkan Seratus Orang Saja So Ini Namanya Efisiensi Semakin Kuatlah Kereta Api Ferry Ini Dibangun Ya Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Kemudian Terjadilah Dampak Yang besar Karena Orang-orang Inggris Yang waktu itu Bekerja di Kereta Api Berpindah Menjadi Karyawan Daripada Perusahaan Menjadi Tentara Bukan Bukan Lagi Dia Menjadi Karyawan Bertapi Menjadi Tentara Menjadi Infantri Menjadi Kavaleri Masuk Ke Eropa Daratan Eropa Kontinental Makanya Dulu Membedakan Antara Inggris Dan Eropa Kalau Eropa Itu Disebut Kontinental Daratan Sedangkan Inggris Sendiri Makanya Menyebut Dirinya Sebagai Di luar Eropa Kontinental Nah Orang-orang Yang tadinya Kerja di Kereta Ini Berpindah Menjadi Tentara Inggris Kekurangan Kekurangan Orang Inggris Kekurangan Orang Dengan Ratusan Ribu Pekerja Baik Itu Yang Terampil Maupun Yang Tidak Terampil Semuanya Terlibat Menjadi Tentara Kalau Sekarang Menjadi Militer Sukarela Kalau Sekarang Disebut Militer Sukarela Meningkatnya Lalu Lentas Kereta Api Karena Perang Adalah Ekonomi Ekonomi Transportasi Harus Dibuat Sepay Banyak Jadi Karena Ini Jalur Menjadi Negara Bahani Tadinya Negara Kereta Api Sekarang Menjadi Negara Bahari Maka Ini Tidak Main-main Jadi Harus Ditangani Dengan Serius Apa Itu Sebagai Negara Bahari Ini Pada Tahun 1918 11 November Kepatnya Kapal Ferry Digunakan Secara Extensif Jadi Semakin Yang Tadinya Biasa Diheras Ini Semakin Dijadwal Nah Ini Penjadwalan Kapal Itu Pertama Kali Itu Di Tahun 1918 Sekarang 2020 Kalau Masih Ada Yang Jadwal Kurang Bagus Itu Malu Sama Inggris Tahun 1918 1918 Tonase Tonase Kapal Yang Lebih Besar Mulai Diangkut Jadi Tonase Diperbesar Lagi Jadi Bukan Tonase Yang Kecil Tonase Sudah Lebih Besar Lagi Tidak Saja Truck Yang Jumlahnya Puluhan Akhirnya Menjadi Produksi Truck Yang Besar Inggris Sehingga Ribuan Truck Bisa Dimasukkan Ke Perancis Ribuan Mobil Ribuan Base Bisa Di Dulu Trucknya Masih Pakai Petaran Begitu Ujungnya Masih Ada Hidungnya Itu Nah Inggris Ekspansi Kapalnya Sampai Kadang-kadang Sampai Jalan-jalan Itu Kadang-kadang Hilang Ada Satu Kapal Yang Hilang Namanya Sampai Nyasar Kapalnya Itu Ada Di Kapal Ferry Di Filipina Sebenarnya Kapal Ferry Ini Adalah Kapal Ferry Miliknya Inggris Itu Sebenarnya Itu Tahun 1929 Sampai Nyasar Ke Filipin Karena Logistiknya Harus Sampai Di Filipin Namanya SS Empire Doric Itu Sampai Di Filipin SS Empire Doric Ini Disebut Sebagai LST Disebut Sebagai LST Menurut Catatan Saya Adalah LST Landing Ship Tank Jadi Kerjaannya Adalah Mengangkut Tank Tank Inggris Makanya Jangan Kaget Waktu itu Di Indonesia Jaman Perang Itu Banyak Tank Di Indonesia Ini Itu Dari Mana Yaitu Yang Mensupply Ini Adalah Namanya SS Empire Doric Namanya Disebut LST Dia Tidak Lagi Disebut Kapal Kereta Api Tapi Disebut Kapal LST Pada Akhir Perang Dunia Pertama Tersebut Kendaraan Dibawa Kembali Pada Saat Perang Dunia Pertama Akhirnya Selesai Dimenangkan Oleh Kawan-kawan Dari Inggris Dan Kawan-kawannya Akhirnya Yang tadinya Base Truck Mobil Itu Semuanya Tank Dibawa Kembali Dan Memanfaatkan Ferry Akhirnya Ferry Menjadi Naik Daun Lagi Semakin Naik Daun Kemudian Dibuatlah Banyak Kapal-kapal LST Dari Situ Naval Arsitek Mulai Berkembang Filosofi Naval Arsitek Ada Tiga Yang Pertama Jika Tentara Dapat Mengendarai Tengki Dan Membawa Senjata Membawa Truck Dan Langsung Masuk Ke Kapal Ini Merupakan Efektif Dan Efisien Kenapa Tidak Dibuat Teknologi Yang Lebih Baru Sehingga Waktu itu Ferry Lang Dipasang Wins Di Kiri Dan Kanannya Itu Ada Wins Kemudian Depannya Ada Ramdor Itu Teknologi Gara-gara Filosofi Yang Pertama Filosofi Yang Kedua Apa Kemudian Kendaraan Itu Di Ujung Yang Lain Yaitu Di Pelabuhan Langsung Dapat Menuju Ke Pantai Sehingga Tidak Perlu Mencari Pelabuhan Langsung Menuju Ke Pantai Maka Dibuatnya Ujung Depan Atau Bo Itu Tidak Ada Bo 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 Tetapi Landing Jadi Bentuknya Membuat Sudut Sehingga Bisa Masuk Di Pelabuhan Manapun Maka Dipakai Namanya Landing Ship Tank Ini Filosofi Yang Kedua Filosofi Yang Ketiga Secara Teoristis Tentara Dapat Menggunakan Kapal Pendaratan Yang Sama Untuk Melakukan Operasi Yang Sama Kenapa Tidak Ini Dilakukan Di Pasar Komersial Sehingga Naval Architect Bekerja Sama Dengan Komersial Sipil Untuk Membuat Kapal-kapal Tersebut Tidak Kapal Militer Tapi Dibuatlah Sebagai Kapal-kapal Sipil Sehingga Dibangunlah Pelabuhan Pelabuhan Yang Menampung Operasional Bisnis Sipil Ya Bukan Militer Jadi Akhirnya Komersial Nah Itu Pada tahun 1925 Sampai Sekitar Tahun 1940 Akhirnya Bergeraklah Ferry Tadi itu Menjadi Komersialisasi Tidak Namun Evakuasi Masih Terus Dilakukan Karena Berakhirnya Perang Dunia Pertama Inggris Melakukan Namanya Evakuasi Dari Daerah Namanya Dangkir Ya Dangkir 1940 Ini Menunjukkan Bahwa Angkatan Laut Inggris Yaitu Yang Tergabung Dalam Sekutu Membutuhkan Kapal Laut Yang Relatif Besar Karena Tadinya Men-supply Barang Material Kendaraan Sebagainya Baliknya Rupanya Dihitung Jumlahnya Besar Makanya Dibikinlah Kalau Gitu Kita Bikin Kapal Dengan Ya Apa caranya Ini Supaya Bisa Waktu Itu Banyak Kapal Tanker Ya Kapal Tanker Ukurannya 4.000 Sampai 4.800 Crostonic Ahli-ahli Insinyur Perkapalan Membuat Modifikasi Atau Merombak Ya Nah Akhirnya Waktu itu Tanker-tanker Yang ada Dirombak Itu Dikasih Ramdor Ya Dikasih Dek Dikasih Kardec Dikasih Kardec Nah Banyaklah Waktu itu Kapal-kapal Tanker Yang paling Penting Waktu itu Kapal tanker Itu banyak Ada di daerah Amerika Ya Amerika Latin Di daerah Venezuela Ya Di daerah Venezuela Atau Maraka Ibu Venezuela Itu Banyak Kapal-kapal Tanker Yang Mungkin Kalau Melakukan Kanval Tanker Itu Bisnisnya Akan Menurun Nah Kapal terkut Dikonversi Dikonversi Karena Muatannya agak ringan Jadi draftnya agak Kecil Nah Pintu Haluan Ditambah ke kapal-kapal tersebut Akhirnya Dimodifikasi Menjadi LST Yang paling terkenal Namanya HMS Boxer Tankernya Dilubah Menjadi Namanya HMS Boxer Nah Ini Sesuai Ide Daripada Cucil Ya Winston Sursir Itu Membuat Ide Bisa Mengangkut 13 Tank Infantri Ya Infantrinya Cucil Kemudian 27 Kendaraan Jadi Satu kapal itu Bisa Mengangkut 13 Tank Dan 27 Kendaraan Bisa Mengangkut 200 Orang Tentara Ya 200 Orang Tentara Dan Mempunyai Kecepatan Waktu itu 18 0 Karena Waktu itu Mencari Tempat-tempat Yang Dangkal Sehingga Kekuatan Di daerah Dasar Itu Diperkuat Diperkuat Oleh Insinyur-insinyur Perkapalan Akibatnya Pada tahun 1941 Ini Kapal-kapal Tersebut Ya Dibangunnya Dibangunlah Sebanyak Tiga Kapal Yaitu Boxer Bruiser Dan Traster Ya Itu Dibangun Pada tahun 1941 Maksudnya Dimodifikasi Dibuat Pintu rampah Atau Ramdor Dan Ramdor-nya Waktu itu Karena Dangkal Akhirnya Agak Panjang Nah Ini Mengalami Kesulitan Mereka Karena Karena itu Ramdor harus Dimasukkan Ke Dalam Kapal Jadi Ramdor-nya Mengangkut Kapalnya Mengangkut Ramdor Yang Panjang Panjang Sekali Oleh Tentara-tentara Tersebut Dilaporkan Nah Pada tahun 1941 Itu Ada Delegasi Angkatan Laut Inggris Nah Makanya Angkatan Laut Inggris Ini Dicontoh Banyak Tentara-tentara TNI Angkatan Laut Indonesia Belajar Di Southampton Untuk Belajar Mengenai LST Atau Kapal-kapal Perang Sampai dengan Sekarang Nah Tentara Angkatan Laut Inggris Itu Menuju Ke Amerika Untuk Mengumpulkan Ide-ide Yang Bagus Untuk Membangun LST Atau Membangun Kapal Ferry Akhirnya Dibangunlah Ya Termasuk Kemungkinan Adanya Perubahan-perubahan Temuan Teknologi-teknologi Baru Jadi Makanya Jangan Kaget Kalau ingin Menjadi Negara Maju Itu Harus Belajar Pak Habibie Dahulu Itu Mengirim Orang-orangnya Yang Pinter-pinter Untuk Bekerja Sama Belajar Di suatu Negara Kemudian Mengambil Ilmu Bertukar Pikiran Akhirnya Menemukan Teknologi Baru Begitu Juga Tentara Angkatan Laut Namanya Admiralty Inggris Diskusi Dengan Biru Angkatan Laut Amerika Akhirnya Menemukan Teknologi Baru Nah Diputuskanlah Bahwa Kapal Baru Ini Dibangun Di Amerika Dan Inggris Disepakati Membangun Royal Navy Royal Navy Jadi Kalau Mau Membangun Kapal Yang Baru Teknologi Baru Waktu itu Diserahkan Ke Amerika Sedangkan Teknologi Untuk Royal Navy Ada Di Inggris Spesifikasi Yang Disebutkan Adalah Mampu Untuk Melintasi Tidak Saja Ke Perancis Tapi Transatlantik Atlantik Itu Antara Inggris Dan Amerika Belua Lautan Atlantik Ini Ide Super Gila Bisa Mengarungi Lautan Atlantik Dan Dijuruki Sebagai ATLC Atlantik Tank Landing Craft Jadi Kalau Atlantik Tank Landing Craft Itu Julukan Kapal Yang Dibikin Oleh Amerika Waktu itu Dan Dibuatlah Panjangnya Waktu itu Masih 91 Meter Dari Baja Dan Dianggap Ini Dianggap Keliru Waktu itu Inggris Menyatakan Ini Keliru Kalau Anda Membangun Pakai TLC Tank Landing Craft Itu Keliru Ini Bukan Kapal Ini Disebut Landing Ship Makanya Inggris Mengusulkan Namanya LST Landing Ship Tank Indonesia Menyebutkan LCT Itu Pada saat Masih Istilah Amerika LCT Itu Adalah Istilah Amerika Sedangkan Inggris Menyebutkan LST Jadi LCT Di Tipe-tipe Kapal Ada yang Menyebut Dini Landing Landing Craft Tank Itu Sebenarnya Istilah Amerika Desain LCT Ini LST Akhirnya Dilanjutkan Nah Orang Orang Yang Pertama Yang Membuat LST Dari LCT Maaf Dulu Di Inggris Karena Admiralty Maka Masih Menyebut Dirinya Sebagai LCT Tapi Karena Kapalnya Ini Dibuat Untuk Kapal Maka Menjadi LST Nah Di Inggris Juga Ada Di Daya Dulu Namanya LCT Itu Ada Namanya Sheer Roland Baker Itu Merupakan Delegasi Inggris Delegasi Anggapan Inggris Membuat LST Tipe-2 Tipe-2 Dan Ini LST-nya Tidak Saja Daya Apung Ada Di Bawah LST-nya Kalau Floating Flotation Space Yaitu Ada Di Bawah Oleh Sheer Roland Baker Ini Dibuat Daya Apung Floating Ada Juga Di Samping Ada Kiri Dan Kanan Menjadi Additional Floating Jadi Kapal Itu Bisa Meskipun Tanknya Masuk Di Air Tanknya Ini Masuk Di Air Itu Masih Bisa Ngapung Karena Kiri Dan Kanannya Ini Merupakan Daya Apung Sehingga Ram Door Bisa Pendek Dan Bisa Langsung Landing LST-nya Ini Landing Dan Kecepatannya Bisa Sampai 10 Not Meskipun Sangat Dangkal Ini Bisa Mendarat Karena Ada Namanya Wing Tank Wing Tank Itu Side Tank Jadi Kiri Dan Kanan Ini Dibuat Di Indonesia Ada Beberapa Kapal Yang Ada Side Side Tank Side Space Gold Space Sebenarnya Itu Untuk Daya Apung Tambahan Kalau Di Indonesia Kiri Kanannya Itu Nggak Ada Jendela Itu Bukan Daya Apung Tambahan Kapal-kapal Ferry Tahun 1942 Sudah Dibuat Besar-besaran LST Pertama Ini Dibuat Ya Dan Yang Tadinya Membangun Apa Itu Kapal Royal Navy Ini Royal Navy Akhirnya Diminggirkan Dulu Jadi Peletakan Lunas Pertamanya Itu Pada Tanggal 10 Juni 1942 Itu Awalnya Di Amerika Di Newport Virginia Itu Pertama Kali LST Standar Pertama Yang Dibuat 23 Orang Ditugaskan Pada Pada Saat Mengoperasikan Kapal LST Tersebut Dan Ini Dipakai Untuk Mengangkut Kendaraan Kendaraan Tidak Saja Kereta Api Tapi Karena Kecil Maka Mengangkut Kendaraan Tank Sehingga Tengki-tengki Pada saat Perang Dunia Itu Banyak Beredar Di Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Di Jakarta Surabaya Semarang Jogja Tengki-tengki Ini Diansebabkan Karena Pada tahun 1942 Sudah Dibangun Namanya LST Yang Stadat Itu Tiga Tahun Sebelum Indonesia Merdeka Dan Tiga Tindakan Terpisah Yaitu Tanggal 6 Februari 42 26 Mei 43 Dan 17 Desember 43 Ada Suatu Kongres Memberikan Kewenangan Untuk Pembangunan LST Bersama Dengan Sejumlah Alat Bantu Lainya Yaitu Misalnya Membangun Kapal Perusak Dan Kapal-kapal Pendarat Kapal-kapal Pendarat Akhirnya Dikenal Dengan Kapal-kapal Pendarat Program Pembangunan Besar-besaran Ini Merupakan Momentum Ya Momentnya Pada tahun 1943 Prioritas Ini Menjadi Sangat Luas Kileying Kileying Dimana-mana Di galangan Di Inggris Kileying Itu selalu Mengenai LST Kemudian Para Perang Selama Perang Dunia Kedua Kapal Pendarat Adalah Kapal Laut Pertama Yang Dibuat Khusus Untuk Memungkikan Kendaraan Darat Untuk Langsung Naik Dan Turun Perode Ini Adalah Perode Yang Sangat Mas Bagi LST Atau Kapal Pendarat Ada Suatu Seorang Lieutenant Kolonel Lieutenant Kolonel Namanya Lieutenant Kolonel Frank Bustad Frank Bustad Ini Berusaha Membentuk Suatu Perusahaan Namanya ASN Atlantic Steam Night Station Dia Membentuk Perusahaan Namanya ASN Bukan Indonesia Istilah Ini Tapi Istilah Perusahaannya Dia Karena Saking Banyaknya LST Yang Sudah Berhenti Setelah Perang Dunia Kedua Ini Akhirnya Dia Ingin Mengkomersialkan Kapal Kapal LST Ini Makanya Lieutenant Kolonel Frank Bustad Ini Membuat Surat Untuk Meminjam Ya Meminjam Tujuannya Adalah Untuk Komersial Dan Ini Komersialnya Tidak Saja Di Amerika Saja Atau Inggris Saja Tapi Transatlantik Jadi Hubungan Dagang Ya Makanya Sampai Dengan Sekarang Inggris Dan Amerika Itu Negara Yang Tidak Pernah Perang Dalam Dan Bahkan Inggris Itu Menjadi Negara Yang Dilindungi Amerika Amerika Menjadi Bodyguard Inggris Kemudian Pada Tahun 1946 Yaitu Indonesia Sudah Merdeka Satu Tahun Indonesia Merdeka Satu Tahun Perusahaan ASN Ini Semakin Gencar Mendekati Apa Namanya Akadalah Laut Inggris Angkatan Laut Amerika Gimana Kalau Ini Saya Beli Saja Tidak Dipinjam Tapi Dibeli Admiralty Di Inggris Tidak Mengizinkan Admiralty Di Amerika Juga Tidak Mengizinkan Untuk Menjual Tetapi Karena Negosiasi Yang Bagus Dari Lieutenant Kolonel Perang Pusat Ini Maka Akhirnya Dibelilah Dengan Bukan Beli Tapi Di Barbut Charter Barbut Charter Itu Kalau Sekarang Istilah Lepas Kunci Dikasihkan Nanti Dia Bayar Perharinya Berapa Dulu Namanya LST Dikasih Kode 3519 3520 3520 3520 3520 Dan Itu Diganti Namanya Berkaitan Dengan Untuk Mengapredikan Kapal White Star Line Yaitu Menjadi Dikasih Nama Empire Empire Baltic Empire Centric Dan Empire Celtic Karena Waktu itu Ada Nama Kapal Namanya White Star Line Yang Kombinasi Dari Kapal Empire Kapal Perang Yang Komersial Waktu itu Pada Tanggal 11 November Atau September 1946 Satu Tahun Setelah Indonesia Merdeka Pelayaran ASN Ini Itu Mengembangkan Diri Tidak Tidak Saja Di Trans Atlantik Tetapi Mengembangkan Sampai Ke Belanda Sampai LST Dipakai Komersial Sampai Di Belanda Tiga kapal Tadi Yang Empire Baltic Empire Celtic Dan Celtic Ini Itu Ditambahin Lagi Yang LST Dengan Kode 3041 Diubah Menjadi Empire Doric Empire Doric Inilah Yang Yang Memberkelana Sampai Ke Asia Sampai Ke Filipin Dan Indonesia Filipin Sebagai Tempat Untuk Menurunkan Yang Tengki Dapat Meyakinkan Operator Komersial Jadi Waktu itu Sudah Semakin Komersial Saja Dan Empire Celtic Ini Itu Adalah Kapal Yang Pertama Yang Mendapatkan Sertifikat Untuk Bisa Ngangkut Penumpang Oleh Pemerintah Negara Inggris Dan Dapat Sertifikat Kelas Dari Lloyd Register Dengan Demikian Empire Celtic Ini Menjadi Kapal Pertama Di Dunia Yang Beroperasi Sebagai Kapal Ferry Komersial Empire Celtic Dengan Menggunakan Istilah Roll on Dan roll off Roll itu artinya Berputarnya Wins Daripada Drum Wins Dan ada Rantainya Kalau menurun Kesana Dijadinya Roll on Yang belakangnya Roll off Jadi roll on Dan roll off Dan PT ASN Ini Perusahaan ASN Menjadi Perusahaan Komersial Yang pertama Yang Menawarkan Jenis Layanan Ferry Jadi Kapal Ferry Yang pertama Perusahaan Ferry Yang pertama Yang Yang Namanya Atlantic Steam Navigation Kalau Kapal Ferry Di Indonesia Yang pertama Yaitu AS DP Perusahaan Ferry Di Indonesia Yang pertama Kalau di dunia Itu namanya ASN N nya Di rumah Jadi DP Waktu itu Oke Kawan-kawan Kita Penghijak Tahun Perjalan Tahun 1946 Perjalan Sampai Tahun 53 Ini Indonesia Sudah Merdeka Tapi Indonesia Masih Banyak Ribut Inggris Sudah Komersialisasi Sudah Bisnis Indonesia Masih Ribut Layanan Roro Dikembangkan VNI Roro Dari Satu titik Ke titik Dikembangkan Semua Dikembangkan Sudah Berkembang Di Indonesia Mungkin Sudah Berkembang Di Selat Selat Ujung Kamal Itu Kalau tidak Salah Sudah Berkembang Saya Tahu Selat Madura Atau Potre Koning Itu tahun Berapa Miliknya Pak Bambang Haryo Dan Jembatan Madura Pada saat 1954 Ini Inggris Semakin Ekonominya Semakin Oriented Economic Oriented Ada Ada Namanya British Transport Commission Komisi Transportasi Inggris Kalau Komisi Transportasi Inggris Itu Apa Namanya Itu Difikir-fikir Ini Bisnis Yang Bagus Ini Kenapa Tidak Kita Ambil Alih ASN Ini Ya Akhirnya ASN Ini Diambil Alih Oleh Namanya BTC British Transportation Transport Commission Itu Mengambil Alih Dan Dan Ini Dibuat Lah Apa Namanya Apa Itu Risetnya Adalah Untuk Memperkerjakan Kebijakan Nasional Tentang Buruh Tenaga Kerja Nah Setelah BTC Mengambil Alih Pada Tahun 1955 Itu LST Lainnya Di bawah Yang ada Yaitu Empire Simrik Empire Nordic Itu Dibuat Satu Layanan Layanan Baru Dibuka Dari Dari Tilbury Tilbury Sampai Di daerah Belgia Namanya Anwer Anwer Bukan Belanda Tapi di Belgia Jadi Ada Agak jauh Dulu Kalau ferry Itu Tapi Tidak lebih Dari 48 Jam Perjalanannya Itu Tidak Lebih Dari 48 Jam Nah Pada Tahun 1956 Dikembangkan Itu Mediteranean Daerah Kolam Gelombangnya Jarang ada yang tinggi Sehingga Disana Dibangun Mengelola 13 LST Di Empire Di Mediterania Itu Tahun 1956 Itu Dioperasikan 13 Kapal LST Dan Dan Bahkan Sejak Adanya Krisis Di Terusan Suez Itu Semakin Membuat LST Penyeberangan Dari Daerah Selatan Ke Utara Utara Ke Selatan Di Daerah Mediterania Semakin Maju Dan Pada Tahun 1957 Militer Amerika Mengeluarkan Kontrak Kepada Galangan Ada Satu galangan Di sana Namanya Sunsea Building Dan Dry Dog Company Di Daerah Chester Pennsylvania Untuk Membangun Kapal Pengangkut Kendaraan Bermotor Atau Car Carrier Tapi Ada Penumpangnya Jadi Ada Ferry Ya Dia Menyembuat Namanya USNS Connect Komet Ini Memiliki Pintu rampa Buritan Dan Interiornya Dibuat Sedemikiannya Bisa Menampung Ram Door Dan Bisa Mengangkut Mobil Dan Langsung Mobil Tersud Bisa Menuju Ke Dermaga Ya Sehingga Bongkar Muat Menjadi Semakin Cepat Ya Itu Bisa Dilipat Ram Doornya Bisa Dilipat Itu Pada Tahun 1957 Kemudian Pada Saat 1957 Pula Itu Sebenarnya Kargo Securing Manual Sudah Dijalankan Karena Kapal-kapal Mobil Yang Ada Di Kardex Sudah Dikunci Dengan Dek Masing-masing Dan Teknologi Tahun 1957 Sudah Ada Ventilasi Ya Karena Waktu itu Ada Gas Buang Gas Buang Dari Kendaraan Tersisa Dalam Jadi Diputukan Ventilasi Ya Itu Sudah Ada Tahun 1957 Dan Itulah Berkembang Ferry Dan Pada Tahun 1982 Terjadi Perang Malfinas Ya Ferry Ini Menjadi Semakin Dibutuhkan Lagi Ya Sudah Bisnisnya Akhirnya Inggris Melakukan Perang Melawan Argentina Ya Waktu itu Disebut dengan Falkland Worth Atau Malfinas Ya Di pulau Namanya Malfinas Jadi Pada tanggal 19 Mei 1982 Kapal Kapal Roll 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 Overtama Dibuat Khusus Untuk Mengangkut Truk Semi Bermuatan Yaitu Berkatan Sifat Of Yanis Yang Beroperasi Tahun 1956 56 Itu Dioperasikan Juga Di Daerah Malfinas Nah Disitulah Perang Perang Inggris Ini Tahun 82 Ini Menjadi Perang Yang Sangat Besar Waktu itu Dan Dunia Dihibuhkan Fokusnya Untuk Mengikuti Perkembangan Di Daerah Malfinas Itu Ada Kapal Perang Besar Nama Atlantic Convire Itu Bisa Dibuat Ngangkut Pesawat Dibuat Ngangkut Apa Namanya Kengdaraan Tank Itu Helikopter Juga Ada Disitu Kemudian Di Inggris Juga Membuat Namanya British Hawker Sidel Harrier Ini Juga Dibangun Dan Ini Menjadikan Kapal Ferry Semakin Besar Kurangnya Semakin Besar Semakin Besar Dan Semakin Besar Disebabkan Oleh Adanya Convire Atlantic Namun Convire Atlantic Ini Sempat Ditegelamkan Oleh Tentara Atau Angkatan Laut Argentina Dengan Menggunakan Missile Exorcet Argentina Dan Sempat Juga Membongkar Harrier Dan Kapal Kapal Induk Kemudian Kapal Termasuk Helikopter Dan Yang Lainya Mungkin Waktu itu Masih Berada Berada Di Dalam Namanya Atlantic Convire Nah Setelah Terjadinya Perang Dunia Selesai Ya Sorry Perang Malvina Selesai Konsep Dibuat Yaitu Sistem Pertahanan Menggunakan Peti Kemas Ya Itu Lebih Cepat Ya Jadi Untuk Menghindari Air Defense Sistem Sehingga Ada Kapal Ferry Yang Bisa Mengangkut Peti Kemas Ya Bisa Mengangkut Kapal Helikopter Atau Ada Lepas Anda Karena Berkaitan Helikopter Sistem Bahan Bakarnya Khusus Ada Radar Rudal Pertahanan Amunisi Tempat Tinggal Untuk APK Dan Ruang Ruangan Kerja Dan Seluruh Sistem Tersebut Dapat Dipasang Dan Dipongkar Kembali Dalam Waktu 48 Jam Di Kapal Ferry Sistem Tersebut Dapat Di Percepat Dan Dipindahkan Uniknya Lagi Soviet Juga Menerbangkan Pesawat Tempur Namanya Yukolev Ya Juga Dioperasikan Dengan Menggunakan Kapal Sivil Ferioro Yang disebut Dengan Agustinu Neto Dan Nikolai Ser Kasov Sehingga Perjalanan Sejarahnya Kapal Ferry Ini Cukup Panjang Tahun 1833 Sampai 1957 Bahkan Naik Dipercepat Besar Lagi 1982 Thomas Bos Merupakan Tokoh Pertama Insinyur Sipil Pertama Dan Beberapa Naval Arsitek Untuk Membangun Kapal Ferioro Bergeser Ke Indonesia Di sini Terjadilah Banyak Lintasan 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 Pertama Yaitu Antara Ujung Kamal Jadi Ujung Di Surabaya Dan Kamal Di Madura Dan Beberapa Pengusaha Bisnis Yang Bagus Waktu itu Adalah Pak Aji Dan Bapaknya Pak Bambang Haryo Membuat Lintasan Ini adalah Orang-orang Yang punya Instinct Bisnis Ferry Dan ASDP Sebagai Perusahaan Waktu itu Perusahaan Negara Dan Mengembangkan Untuk Penyeberangan Ke Sumatera Merak Bakau Ini Kemudian Di Bali Karena Ada Hubungan Jawa Dan Bali Dipe Dan Berkembang Lagi Ke Padang Palembar Dan Kayangan Pututano Beberapa Tahun Kemudian Banyaknya Tuntutan Kalimantan Dan Sulawesi Yaitu Balikpapan Mamuju Ada Namanya Di daerah Bajui Kolaka Di Sulawesi Ke Sulawesi Tenggara Bajui Kolaka Sehingga Ferry Terkenal Dengan Nama Ferry Roro Nah itulah Sejarahnya Kenapa Ferry Roro Ini Ada Dengan Nama Ferry Roll On Roll Off Ferry Adalah Kapalnya Untuk Angkut Penumpang Roll On Roll Off Karena Ada Pengangkatan Ram Door Yang dari Besi Platform Besi Yang Ditarik Di Roller Rollernya Lewat Drum Satu Wins 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 Ram Door Isilahnya Ram Door Swim Nah dia Diturunkan Menggunakan Hydraulic Atau Elektrik Hydraulic Dia turun Dan sampai Jembatan Di Daerah Pelabuhan Dan Kendaraan Kendaraan Lewat Semuanya Dan itulah Sejarah Singkat Yang Bisa Saya Kumpulkan Dari Beberapa Resource Yang Ini Bisa Keharapan Kami Bisa Bermanfaat Bari Para Pengusaha Pengusaha Di Kapal Ferry ASDP Operator Ferry Dan Pemerintah Serta Pihak-pihak Yang Ingin Terlibat Di Dalam Kapal Ferry Bagi Yang Sudah Berpengalaman Ini Bisa Diskusi Dengan Saya Namun Bagi Yang Sudah Profesional Yang Sudah Lebih Faham Daripada Saya Ayo Kita Berikan Masukan Kepada Saya Supaya Saya Yang Ilmunya Serba Terbatas Ini Bisa Memberikan Sharing Video-video Kami Yang Lebih Bagus Lagi Wallahul Mu'afiq Ila Akwa Miktorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kерш Sampai